Tribudaris KPU Kabupaten Jepara menggelar simulasi pemungkutan suara dan penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap untuk persiapan pilkada 2024. Adapun simulasi yang berlangsung di tempat pemungkutan suara atau TPS Libah, Kelurahan Bolo Gedung BBP BAP Jepara pada Kamis 14 November ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada penyelenggara terkait alur pemungkutan dan penghitungan suara secara elektronik. Simulasi dilakukan secara peduh dengan melibatkan 582 pemilih sesuai daftar pemilih tetap di TPS tersebut. Diketahui acara tersebut dihadiri sejumlah pihak termasuk penjabat Bupati Jepara yang diwakili Kabak Pemerintahan Sedda Jepara, Anwar Sadat Perwakilan Forkopimda Jepara, Ketua KPU Jepara Riz Andi Kusumba, Badan Pengawas Pemilu, Perwakilan Partai Politik serta Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungkutan Suara Sekaubatan Jepara. Dalam sambutannya, Anwar Sadat selaku kabak pemerintahan Sedda Jepara turut menekankan pentingnya menjaga netralitas selama proses pemilu. Pihaknya juga menyoroti tantangan distribusi logistik ke wilayah kepulauan seperti Karimun Jawa. Ketua KPU Jepara Riz Andi Kusumba turut meminta perhatian pedoh dari para penyelenggara dalam mengikuti simulasi, terutama terkait layout TPS, jalannya acara, hingga penggunaan sirekap. Simulasi tersebut juga turut memperhatikan pelayanan bagi pemilih disabilitas. Adapun Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni Jepara, yakni Moklis, turut mengapresiasi langkah KPU, meskipun simulasi kali ini belum melibatkan alat bantu khusus seperti braille. KPU Jepara juga menyatakan bahwa komitmennya untuk memastikan pilkada berjalan aman, lancar, dan damai. Andi turut mengingatkan para penyelenggara untuk menjaga netralitas, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas, terutama menjelang masa kampanye yang semakin intens. Sampai selesai kami dari KPU Kepakutan Jepara menggelar simulasi penyelenggaraan dan penyelenggaraan di Jepara. Ini kita berada di TPS, kita berada di penyelenggaraan dan penyelenggaraan Jepara. Kita untuk dalam simulasi ini sesuai dengan kondisi yang ada, kita melibatkan teman-teman disabilitas, baik itu disabilitas di Indonesia, dan kita melibatkan dalam... Bantu, lancar. Gampang ya Bu, ya? Insya Allah gampang, udah. Karena memang pemilainya cuma dua, jadi prosesnya cepat dan cepat selesai juga. Tadi datang dari jam berapa Bu? Dari jam setengah sepuluh. Tengah sepuluh ya Bu, ini cepat ya Bu ya? Ya lumayan cepat, Alhamdulillah. Semoga saja kedepannya memang cepat. Biar nggak seperti yang kemarin beberapa jam sampaian. Tadi nggak ada disediakan alat bantunya, berarti rata atau tulisan umum gitu lah nggak ada. Kalau dulu kan ada template brailnya itu, itu nggak ada tadi. Jadi tadi nggak ada template brailnya ya? Nggak ada. Ada kesulitan ada Pak ketika nggak pakai template brailnya Pak? Ya kesulitannya harus minta tolong dibacakan. Oh gitu? Iya, karena kan simbol dan tulisan dan apa-apanya nggak bisa dirabah. Tapi yang yang plus tadi jelas sendiri. Yang plus yang istri, pendamping. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.